Tapi bukan hanya untuk ibu dan tercinta, pastinya kita juga berharap apapun yang terjadi dalam kehidupan Sandi Tumiwa ini bisa jauh lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tapi sayangnya, Sobat Ambiar, kita mendapatkan ada satu informasi mengenai Sandi Tumiwa dan juga Henny Mona yang kabarnya sedang pisah ranjang walaupun baru setahun menikah. Kita punya satu artikel, silahkan diklarifikasi. Sandi Tumiwa dan Henny Mona pisah ranjang, usai baru setahun menikah siri. Betul sudah pisah ranjang, sudah pisah ranjang. Sudah, sudah. Kenapa, Sen? Apa? Kenapa, Sen? Ini sepupu gue, guys. Oh, iya, Kak. Iya, sepupu aku. Ya, udahlah. Mungkin jodohnya masih itu, kan. Yang pentingnya, kita bersyukur saja. Apa, kalau bilang, I'm single and very happy, ya. So, you're happy? To be single. Ya, di-happy-happyin lah ya, Masa. Happy-happyin aja dulu ya, step-by-step. Tapi masih belum single, kan? Satu masih suami istri. Oh, no, no, enggak. Sudah selesai. Berarti secara agama, sudah selesai. Memang pernikahannya pernikahan siri, ya, Masa? Agama, ya. Tapi penyebabnya apa, Sen? Kan, kalau nggak salah, Mona juga sudah pernah duduk di sini, ya. Di pagi-pagi ambir sama Sandi. Alasannya apa? Kenapa? Mendingan sih, kayak gitu-gitu nggak usah dibicarakan yang jelas. Kita sekarang sendiri sendiri. That's it. Iya, nggak? Jadi pertanyaannya? Karena aku, ya, aku menghargai dia. Oke, jadi pisah berapa bulan, kalau boleh tahu? Sudah berapa bulan? Sudah berapa ya, sudah hampir. Dari Januari apa ya? Berapa, tiga bulanan? Oh, lumayan ya, tiga bulan ya. Tiga bulan. Maaf, Mas. Perpisahan ini apakah dilandasi emosi atau ya masih cinta sampai saat ini, kepikiran? Kan kalau emosi kan udah diputusin aja selesai gitu, kan? Itu terus berubah lagi gitu ya? Iya, betul. Iya. Kalau mau jujur sih, kan ini bagi bulan puasa ya. Ada mungkin salah satu prinsip itu adalah mengenai hukum positifnya lah. Apanya? Hukum positif. Maksudnya? Iya kan? Status dia. Statusnya? Status perceraian dia itu yang belum selesai. Oh oke, baik. Masih ada yang belum terselesaikan gitu ya. Kalau misalnya status perceraiannya sudah selesai, apakah ada kemungkinan untuk kembali dengan Sandi Tumiwa? Iya, kita lihat aja dari situ. Kalau dari Sandi Tumiwanya? Apa? Sandi Tumiwa, ada kemungkinan membuka hati kembali untuk Henny Mona? I don't know. Bisa iya, bisa enggak gitu. Jawabannya ya. Yeah, I don't know. Jadi belum 100% menutup hati? I don't know. Oh oke. Bisa iya, bisa enggak itu biasanya jawabannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan gitu maksudnya ya mas ya? Itu dia maksudnya. Jadi kalau gitu, maksudnya gini, sekarang bulan puasa. Menghabiskan bulan puasa, sahur, buka puasa, kalau tidak bersama Henny Mona, sekarang sama siapa? Sama Mona Ratuliu. Nanti akan dijawab dan nanti kita akan kembali lagi tetapi pagi-pagi ambian. Jeng! 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 Terima kasih.